Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Yuli yang saya beranita Kali ini saya akan membahas tentang proses keperawatan Nah, kalau misalnya seorang perawat Yang namanya proses keperawatan ini Ini akan dibawa sampai dia bekerja Sambil dia bekerja itu akan dibawanya Nah, kenapa? Karena dengan adanya proses keperawatan ini Itu adalah cara kita memberikan asuhan keperawatan Kita melakukan pelayanan keperawatan Nah, dengan proses keperawatan ini Teman-teman akan tahu nantinya Bahwasannya keperawatan itu memiliki yang namanya diagnosa keperawatan Jadi, kita sama dengan profesi dokter pandi Yang memiliki juga diagnosa Yang namakan diagnosa medis Kalau kita diagnosa keperawatan Nanti bagaimana sih bedanya dengan diagnosa medis Akan kita pelajari di materi ini Silahkan disimak Setelah teman nanti mendengarkan video ini Teman-teman diharapkan dapat Mengerti tentang pengertian proses keperawatan Tentang manfaat proses keperawatan Tentang sifat proses keperawatan Tentang tahap proses keperawatan Dapat menjelaskan proses pengkajian dalam asuhan keperawatan Dapat menjelaskan proses perumusan diagnosa keperawatan Dapat menjelaskan proses perumusan rencana asuhan keperawatan Bagaimana implementasi asuhan keperawatan Serta evaluasi di asuhan keperawatan tersebut Proses keperawatan Tentunya bukan sesuatu hal yang asing Bagi kita sebagai seorang perawat Dan bagi calon perawat Proses keperawatan itu haruslah dipahami Karena setiap hari Nanti perawat itu akan bergelut dengan proses ini Saat memberikan pelayanan kepada pasien Nah proses keperawatan itu dapat diartikan Suatu cara atau metode yang sistematis Dalam memberikan asuhan keperawatan Yang dilakukan oleh perawat Dan bekerja sama dengan pasien Yaitu individu, keluarga, maupun masyarakat Yang mana tujuannya Untuk mengidentifikasi masalah keperawatan Dengan melakukan pengkajian Menentukan diagnosa Merencanakan tindakan yang akan dilakukan Melaksanakan tindakannya Serta mengevaluasi hasil asuhan keperawatan Yang telah diberikan Nah bagaimana sih tahapan-tahapan proses keperawatan itu Menurut Craven dan Hirni Bahwa proses keperawatan itu memiliki 6 fase Pengkajian, diagnosa, tujuan, rencana, tindakan Implementasi, dan evaluasi Nah teori lain menyatakan bahwa Proses keperawatan itu adalah Sarana atau alat yang digunakan Oleh seorang perawat dalam bekerja Dan tata cara pelaksanaannya Tidak boleh dipisah-pisah Antara tahap pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya Menurut Florina Tingle Dia menyatakan bahwa Tindakan dalam asuhan keperawatan itu Harus selalu terpisah dari tindakan medis Tugas pokok sebagai perawat itu adalah Memenuhi kebutuhan dasar Dan menata lingkungan keperawatan Menjadi lingkungan yang adekuat Untuk pemulihan kondisi klien Nah selanjutnya kita lihat Apa itu tujuan proses keperawatan Tujuan umum dari proses keperawatan itu adalah Peningkatan kualitas asuhan keperawatan Adanya proses keperawatan Itu akan menciptakan pelayanan asuhan keperawatan Yang berkualitas Dengan indikator teratasinya Semua masalah yang terkait Dengan kebutuhan dasar manusianya Jadi ada beberapa tujuan khusus Dari proses keperawatan itu Yang pertama adalah Teridentifikasinya masalah-masalah Terkait kebutuhan dasar manusianya klien Yang kedua Itu dia dapat menentukan diagnosa keperawatan Yang ketiga Tersusunnya perencanaan keperawatan Yang tepat untuk mengatasi diagnosa keperawatan Yang keempat Terlaksananya tindakan-tindakan keperawatan Secara tepat dan terencana Yang kelima Diketahuinya perkembangan klien Yang keenam Dapat ditentukannya tingkat keberhasilan asuhan keperawatan Selanjutnya kita bahas tentang Manfaat proses keperawatan Manfaat dari proses keperawatan itu Itu adalah untuk Diri kita sendiri sebagai seorang perawat Maupun bagi si klien Nah untuk klien Dan untuk institusi pelayanan keperawatan Tempat kita bekerja Sebagai seorang perawat tentu Kita akan merasakan manfaat proses keperawatan itu Seperti Kita akan mempunyai rasa percaya diri Dan lebih percaya diri Melaksanakan tindakan asuhan keperawatan Karena semua perencanaan itu Disusun dengan baik Berdasarkan kepada diagnosa keperawatan Yang ditunjang oleh data datang tepat Dan juga akurat Nah manfaat berikutnya adalah Dengan adanya proses keperawatan Kita akan memberikan peningkatan kualitas Asuhan keperawatan tersebut Nah asuhan keperawatan yang optimal Akan mempercepat proses kesembuhan klien Hal ini tentunya akan memberikan Kepuasan bagi klien juga Dan kita sendiri tentunya Inilah yang dimaksud dengan kepuasan kerja Yang ketiga Proses keperawatan itu Diterapkan untuk membantu Pengembangan profesionalisme Kita sebagai perawat Khususnya dan Keperawatan pada umumnya Nah selanjutnya Proses keperawatan yang terdokumentasi dengan baik Itu akan memudahkan bagi staff Dalam melaksanakan asuhan keperawatan Oke sekarang kita bahas Tentang sifat proses keperawatan Nah Sifat proses keperawatan itu Ada beberapa Yang pertama adalah Bersifat terbuka dan fleksibel Proses keperawatan itu Menganut sistem terbuka Jika sewaktu-waktu terjadi Perubahan respon klien Maka dia akan memberikan perubahan Terhadap diagnosa Maupun rencana Dan tindakan yang akan diberikan Sedangkan maksud dari fleksibel ini Dikatakan fleksibel Karena Semua rencana yang telah Kita susun Itu tidak Serta-merta harus dilaksanakan seluruhnya Tetapi dia harus melihat perubahan Dan perkembangan kondisi klien Nah sifat berikutnya adalah Dilakukan melalui pendekatan individual Terkait masalah yang dihadapi klien Ada banyak hal yang bersifat individual Dan merupakan privasi klien Sehingga Tidak kepada semua perawat Diberikan kepercayaan oleh klien Atau tidak semua data Yang sehubungan dengan masalah keperawatan Yang akan disampaikan oleh klien kepada kita Sebagai seorang perawat Nah pada situasi seperti ini Maka dibutuhkan suatu pendekatan Yang individual kepada klien Setelah itu Kita jadi Mampu membina hubungan Saling percaya dengan klien Selanjutnya Sifat penanganan masalah yang terencana Setelah masalah keperawatan ditemukan Yang ditunjang oleh data-data Senjang yang merupakan karakteristik Dari masalah Maka selanjutnya Kita akan menyusun perencanaan Yang berlandaskan kepada ilmu Keperawatan yang kokoh Nah Semua perencanaan yang disusun itu Berdasarkan konsep keilmuan Dan profesionalisme kita Sebagai seorang perawat Sifat yang berikutnya adalah Proses keperawatan itu Mempunyai arah dan tujuan Nah perencanaan yang kita susun itu Mempunyai arah dan tujuan Yang akan dicapai dalam batasan waktu tertentu Sifat selanjutnya adalah Proses keperawatan merupakan siklus Yang saling berhubungan Jadi setiap tahap Dia itu saling berhubungan Dan tidak dapat dipisah-pisahkan Seperti pengkajian itu Menjadi tahap yang paling mendasar Jika pengkajian itu gagal Dalam artian Tidak memperoleh data yang tepat dan akurat Maka kita akan menyebabkan Sulit untuk mengetahui masalah Dan menegakkan diagnosa Nah Jadi kita harus benar-benar Memahami tahap demi tahap Dari proses keperawatan tersebut Sifat yang berikutnya adalah Terdapat validasi data dan pembuktian masalah Nah Selalu ada pengkajian ulang Terhadap data yang kita lakukan Dalam proses keperawatan Data yang dikumpulkan pada saat pengkajian itu Betul-betul data yang diperoleh Dari alat yang terukur Dan diperoleh Seorang perawat yang terampil Dan ahli Nah masalah keperawatan itu harus Kita kenali dari Batasan karakteristiknya masing-masing Kemudian Kita harus menegakkan Sebuah diagnosa keperawatan Jika telah ditemukan Batasan karakteristiknya Nah Selanjutnya kita bahas Tentang tahap-tahap Proses keperawatan Di sini Bisa kita lihat langkah Atau tahap proses keperawatan itu Yang pertama adalah Pengkajian Pengkajian ini Kita mengumpulkan data Lalu mengelompokkan Dan mengatur data Memvalidasi data Serta mendokumentasikan data Nah setelah data-data kita temukan Kita lanjut ke tahap kedua Yaitu diagnosa Kesehatan, resiko, dan kekuatan Di sini kita Menganalisis data Mengidentifikasi masalah Merumuskan pernyataan Dan mengangkat Sebuah diagnosa keperawatan Nah setelah Ditemukan diagnosa Maka kita lanjut Ke tahap ketiga Yaitu Apa perencanaan kita Yang kita harapkan Kepada Klien Yang pertama Kita prioritaskan masalah Habis itu Kita rumuskan Tujuan atau hasil Yang kita buat Terus memilih Intervensi keperawatan Dan menulis Rencana keperawatan Setelah direncanakan Langkah yang berikutnya Kita Laksanakan kebutuhan pasien Seperti mengkaji kembali pasien Menentukan bantuan Dan Mengimplementasikan Rencana kita tadi Melaksanakan tindakan keperawatan Melakukan supervisi keperawatan Mendokumentasikan tindakan keperawatan Langkah yang terakhir Yaitu Evaluasi hasil Nah disini Kita kumpulkan Data yang berhubungan Dengan hasil Terus kita bandingkan Data dengan Menghubungkan Tindakan keperawatan Dengan tujuan Atau hasil Lalu Kita tarik kesimpulan Tentang status masalah Nah apakah dia Kita lanjutkan Atau kita modifikasi Atau kita akhiri saja Rencana asuhan Sekarang kita bahas Proses pengkajian Dalam asuhan Keperawatan Yang merupakan Tahap pertama Dari proses Keperawatan Pengkajian yang lengkap Dan sistematis Itu sesuai dengan Fakta atau kondisi Yang ada pada klien Jadi sangat penting Untuk merumuskan Suatu diagnosa Keperawatan Dan dalam memberikan Asuhan keperawatan Sesuai dengan Respon individu Jadi yang pertama Kita lakukan Saat pengkajian itu Adalah pengumpulan data Sebelum kita Ketahui Bagaimana cara Mengumpulan data Kita ketahui Terlebih dahulu Macam-macam data Yang pertama Itu adalah Data dasar Nah data dasar ini Adalah Seluruh informasi Tentang status Kesehatan klien Dia meliputi Data umum Demografi Riwayat keperawatan Pola fungsi Kesehatan Dan pemeriksaan Data dasar Yang menunjukkan Pola fungsi Kesehatan Itu merupakan Data yang dipakai Dasar Untuk menegakkan Diagnosa keperawatan Sejahtera Selanjutnya Ada data fokus Data fokus ini Adalah informasi Tentang Status kesehatan Klien Yang menyimpang Dari keadaan normal Data fokus ini Dapat berupa Ungkapan klien Maupun hasil Pemeriksaan langsung Yang kita lakukan Sebagai seorang perawat Data ini Yang nantinya Mendapat Porsi lebih banyak Menjadi dasar Timbulnya Suatu masalah Keperawatan Selanjutnya Adalah Data subjektif Nah Data subjektif itu Dia merupakan Ungkapan keluhan Klien Secara langsung Dari klien Maupun tidak langsung Melalui orang lain Yang mengetahui Keadaan klien Secara langsung Dan menyampaikan Masalah yang terjadi Kepada kita Sebagai seorang perawat Untuk mendapatkan Data subjektif Dilakukan yang namanya Anamnesis Salah satunya Misalnya Klien merasa pusing Dia mengatakan Merasa mual Dia mengatakan Mengalami nyeri dada Dan lain-lain Selanjutnya Ada data objektif Data objektif ini adalah Data yang diperoleh Secara langsung Melalui observasi Dan pemeriksaan Pada klien Data objektif Harus dapat diukur Dan diobservasi Bukan merupakan Interpretasi Ataupun asumsi Dari seorang perawat Contohnya Adalah Nilai tekanan darah Misalnya 120 per 80 mm Haga Nah Selanjutnya Adalah Konjunktifa yang anemis Dan lain-lain Setelah kita Mengetahui Jenis-jenis data Atau macam-macam Data tadi Kita lanjutkan Yaitu Apa saja sih Sumber data Keperawatan itu Nah Sumber data Keperawatan Yang diperlukan Dalam kajian itu Yang pertama Adalah sumber Data primer Klien Itu adalah Sebagai sumber utama Data primer Dan kita dapat Menggali informasi Yang sebenarnya Mengenai masalah Kesehatannya Kesehatan si klien tersebut Apabila klien itu Dalam keadaan Tidak sadar Mengalami gangguan Bicara Atau pendengaran Klien masih Bayi Atau Karena beberapa sebab Yang menyebabkan Dia tidak dapat Memberikan informasi Secara Subjektif Atau langsung Maka kita dapat Menggunakan data Objektif Untuk menegakkan Diagnosis Keperawatan Selanjutnya Sumber data sekunder Sumber data sekunder Ini adalah Data yang Kita peroleh Selain klien Yaitu Misalnya Orang Terdekat Orang tua Suami Atau istri Anak Teman klien Jika Klien mengalami Gangguan Keterbatasan Dalam berkomunikasi Atau kesadaran Yang menurun Misalnya Klien bayi Atau anak-anak Atau klien Dalam tidak sadar Kita bisa Mengambil Sumber data sekunder Berikutnya Ada sumber data lainnya Di sumber data lainnya ini Seperti catatan medis Dan anggota tim kesehatan lainnya Catatan kesehatan itu Terdahulu kita dapatkan Guna sebagai sumber informasi Yang dapat Mendukung rencana tindakan Keperawatan Sumber lainnya itu adalah Riwayat penyakit Pemeriksaan fisik Pemeriksaan fisik Dan catatan perkembangan Merupakan Riwayat penyakit Yang dapat Kita peroleh Dari Terapis Terus Informasi yang diperoleh itu Difokuskan pada Identifikasi patologis Dan untuk Menentukan Rencana tindakan medis Selanjutnya Konsultasi Kadang Terapis itu Memerlukan konsultasi Dengan anggota tim kesehatan spesialis Khususnya Dalam menentukan Diagnosa medis Atau dalam Merencanakan Dan melakukan Tindakan medis Nah Informasi tersebut Dapat kita ambil Untuk membantu Menegakkan diagnosa Berikutnya Sumber data yang lain Adalah hasil Pemeriksaan diagnostik Seperti hasil Pemeriksaan laboratorium Tes diagnostik Nah Kita bisa Gunakan Sebagai data objektif Yang dapat disesuaikan Dengan masalah Kesehatan klien Hal ini Juga Pemeriksaan ini Bisa menentukan Untuk Melihat keberhasilan Saat kita Mengevaluasi Tindakan keperawatan Sumber data lainnya Yang lain Itu adalah Perawat Perawat lain Jika klien Adalah rujukan Dari pelayanan Kesehatan lainnya Maka kita Sebagai perawat Harus meminta Informasi Kepada teman Sejawat kita Yang telah Merawat klien Sebelumnya Sumber yang terakhir Adalah Kepustakaan Nah Untuk mendapatkan Data dasar klien Yang komprehensif Kita sebagai perawat Harus dapat Membaca literatur Yang berhubungan Dengan masalah klien Nah Memperoleh literatur Itu sangat membantu Kita dalam Memberikan asuhan Keperawatan yang Benar dan tepat Nah Selanjutnya Bagaimana sih caranya Kita sebagai seorang perawat Mengumpulkan data Pengkajian Nah Ada beberapa teknik Pengkumpulan data Yang dapat kita lakukan Saat kita melakukan Pengkajian Agar kita Bisa memperoleh data Sesuai dengan Keperluan dan masalah Yang kita hadapi Teknik yang pertama Yaitu Anamnesis Nah Anamnesis ini adalah Suatu proses Tanya jawab Atau komunikasi Untuk mengajak Klien dan keluarga Bertukar pikiran Dan perasaan Dimana dia mencakup Keterampilan secara Verbal Maupun nonverbal Nah Adanya empati Dan rasa kepedulian Yang tinggi Nah Disini Teknik verbal itu Meliputi Pertanyaan terbuka Atau tertutup Menggali jawaban Dan memvalidasi Respon klien Sedangkan Teknik nonverbal Meliputi Mendengarkan secara aktif Diam Sentuhan Dan kontak mata Ada beberapa unsur penting Yang harus kita cermati Sebagai seorang perawat Dalam mendengar Mendengar secara aktif Yang pertama Saat mendengar itu Kita memperhatikan Pesan yang disampaikan Dan hubungannya Dengan pikiran Selanjutnya Mengurangi Hambatan-hambatan Yang ketiga Posisi duduk Disesuaikan Dan selanjutnya Hindari Yang namanya Interupsi Karena itu Akan sangat mengganggu Saat kita berkomunikasi Dengarkan saja dulu Pasiennya Saat Melakukan Keluhan Yang kelima Mendengarkan secara Seksama Setiap perkataan Kalian Dan memberikan Kesempatan istirahat Kepada klien Nah Kita melakukan Analnesis Atau berkomunikasi Dengan klien Itu ada Tujuannya Tujuannya itu Dalam pengkajian data Adalah Untuk mendapatkan Informasi Yang Kita perlukan Dalam Mengidentifikasi Dan Merencanakan Tindakan Keperawatan Selanjutnya Meningkatkan Hubungan Kita Dengan klien Dalam Komunikasi Lalu Membantu Klien Memperoleh Informasi Dan Berpartisipasi Dalam Identifikasi Masalah Dan Tujuan Yang terakhir Membantu Kita Untuk Menentukan Investigasi Lebih Lanjut Selama Tahap Pengkajian Tersebut Nah Teknik Yang berikutnya Selain Anamnesis Yaitu Observasi Tahap Kedua Pada Pengumpulan Data Yang kita Lakukan Adalah Observasi Ini Dimana Kita Mengamati Perlaku Dan Keadaan Klien Untuk Memperoleh Data Tentang Masalah Keperawatan Dan Kesehatan Klien Nah Kegiatan Observasi Ini Meliputi 2S H FT S S S S S S S S S Seperti Kelainan Fisik Pendarahan Terbakar Menangis S Yang kedua Itu adalah Smell Yaitu Seperti Alkohol Darah Ada Bau Alkohol Darah Veses Medisin Atau Berobatan Dan Bau Urin Yang Yang Hanya Hearing Seperti Tekanan Darah Kita Dengarkan Suara Batuk Suara Menangis Dan Ekspresi Nyeri Selanjutnya Head Rate Dan Ritmenya Nah Selanjutnya Adalah Pemeriksaan Fisik Pemeriksaan Fisik Yang Kita Gunakan Itu Adalah Physical Examination Dimana Dia Terdiri Dari Empat Yang Pertama Adalah Inspeksi Inspeksi Itu Teknik Yang Dapat Kita Lakukan Dengan Proses Observasi Yang Dilaksanakan Secara Sistematis Jadi Segala Sesuatu Yang Kita Lihat Dari Si Pasien Sedangkan Yang Kedua Adalah Palpasi Yaitu Suatu Teknik Yang Dapat Anda Lakukan Dengan Menggunakan Indra Praba Jadi Ada Beberapa Langkah Yang Perlu Kita Perhatikan Saat Melakukan Palpasi Itu Ciptakan Lingkungan Yang Kondusif Nyaman Dan Santai Tangan Yang Tangan Kita Yang Harus Dalam Keadaan Kering Hangat Dan Kuku Pendek Lalu Semua Bagian Nyari Dilakukan Palpasi Yang Paling Akhir Jadi Palpasi Itu Seperti Tindakan Meraba Meraba Bagian Bagian Mungkin Yang Ada Benjolan Atau Ada Masa Di Posisi Yang Sakit Selanjutnya Perkusi Perkusi Ini Adalah Pemeriksaan Yang Dapat Kita Lakukan Dengan Mengetuk Dengan Tujuan Untuk Membandingkan Kiri Dan Kanan Pada Setiap Daerah Permukaan Tubuh Dengan Menghasilkan Suara Tujuannya Mengidentifikasi Lokasi Ukuran Bentuk Dan Konsistensi Jaringan Contohnya Suara-suara Yang dihasilkan Itu adalah Sonor Reduk Pekak Dan Hipersonor Atau Timpani Biasanya Itu Kita Lakukan Di Daerah-daerah Organ Seperti Lambung Jantung Paru Nah Yang Terakhir Adalah Oskultasi Nah Oskultasi Ini Adalah Merupakan Pemeriksaan Yang dapat Kita Lakukan Dengan Mendengarkan Suara Yang Dihasilkan Oleh Tubuh Dengan Menggunakan Stetoskop Nah Tahap Yang Kedua Dari Proses Keperawatan Itu adalah Diagnosa Keperawatan Nah Definisi Dari Diagnosa Keperawatan Itu Merupakan Suatu Pertanyaan Yang Menggambarkan Respon Manusia Atau Keadaan Sehat Atau Perubahan Pola Interaksi Aktual Maupun Potensial Dari Individu Ataupun Kelompok Diagnosa Keperawatan Merupakan Penilaian Klinis Tentang Respon Individu Keluarga Atau Komunitas Terhadap Masalah Kesehatan Atau Proses Kehidupan Aktual Ataupun Potensial Sebagai Dasar Pemilihan Intervensi Keperawatan Untuk Mencapai Hasil Tempat Perawat Bertanggung Jawab Apa Tujuan Dari Diagnosa Keperawatan Adalah Memungkinkan Kita Sebagai Perawat Untuk Menganalisis Dan Men sintesis Data Yang Telah Dikelompokan Selain Itu Diagnosis Keperawatan Digunakan Untuk Mengidentifikasi Masalah Faktor Penyebab Masalah Dan Kemampuan Klien Untuk Dapat Mencegah Atau Memecahkan Masalah Nah Ada Beberapa Langkah-langkah Menentukan Diagnosa Keperawatan Yang Pertama Kita Harus Melakukan Klasifikasi Data Klasifikasi Data Ini Adalah Aktivitas Pengelompokan Data-data Klien Atau Keadaan Tertentu Tempat Klien Yang Mengalami Permasalahan Kesehatan Ataupun Keperawatan Berdasarkan Kriteria Permasalahannya Nah Klasifikasi Ini Berdasarkan Pada Kebutuhan Dasar Manusia Yang Dikelompokkan Dalam Data Subjektif Dan Data Objektif Langkah Berikutnya Kita Lakukan Interpretasi Data Disini Kita Bertugas Membuat Interpretasi Atas Data Yang Sudah Dikelompokkan Dalam Bentuk Masalah Keperawatan Ataupun Masalah Kolaboratif Yang Ketiga Yang Kita Lakukan Kita Tentukan Hubungan Sebab Akibat Dari Masalah Keperawatan Yang Telah Kita Tentukan Kemudian Nah Kita Harus Menentukan Faktor-faktor Yang Berhubungan Atau Faktor Risiko Yang Menjadi Kemungkinan Penyebab Dari Masalah Yang Terjadi Kemungkinan Penyebab Itu Harus Mengacu Kepada Pola Kelompok Data Yang Sudah Ada Yang Keempat Itu Kita Harus Merumuskan Diagnosa Keperawatan Perumusan Perumusan Diagnosa Keperawatan Yang Kita Buat Itu Didasarkan Pada Pola Identifikasi Masalah Dan Kemungkinan Penyebab Nah Setelah Kita Tahu Langkah-langkahnya Disini Ada Beberapa Bentuk Pernyataan Diagnosa Keperawatan Yang Dapat Dirumuskan Berdasarkan Sifat Diagnosa Yang Diangkat Apakah Diagnosa Tersebut Bersifat Aktual Potensial Atau Resiko Atau Diagnosa Sejahtera Dengan Menggunakan Pola Seperti Di bawah Ini Yang Pertama Itu Ada Format Diagnosa Yang Bersifat Aktual Format P Ditambah E Ditambah S Maksud Dari P Disini Itu Adalah Problem Atau Masalah Yang Menjelaskan Status Kesehatan Dengan Singkat Dan Jelas E Nya Adalah Etiologi Atau Penyebab Penyebab Masalah Yang Meliputi Faktor Penunjang Dan Faktor Yang Terdiri Dari Pathophysiologis Situasional Dan Medicasional Atau Treatment S Nya Adalah Simptom Atau Tanda Definisi Karakteristik Tentang Data Subjektif Atau Objektif Sebagai Pendukung Diagnose Aktual Diagnosis Keperawatan Aktual Itu Diartikan Sebagai Diagnosis Yang Menjelaskan Masalah Yang Nyata Terjadi Saat Ini Contohnya Itu Diare Yang Berhubungan Dengan Makanan Makanan Yang Mengiritasi Ditandai Dengan BRB Cair Ada Ampas 8 Kali Perhari Nah Berikutnya Adalah Diagnosis Keperawatan Resiko Atau Resiko Tinggi Ini Dapat Diartikan Sebagai Keputusan Klinis Bahwa Individu Keluarga Atau Komunitas Itu Sangat Rentan Untuk Mengalami Masalah Dibandingkan Yang Lain Pada Situasi Yang Sama Atau Hampir Sama Pengertian Yang Lainnya Menyebutkan Diagnosis Keperawatan Resiko Itu Adalah Keputusan Klinis Yang Divalidasi Oleh Faktor Resiko Jadi Ada Beberapa Komponen Diagnosis Keperawatan Resiko Itu Yang Pertama Di Labelnya Risiko Atau Risiko Tinggi Definisi Itu Konsep Yang Jelas Dan Konsisten Dengan Label Dan Faktor Resiko Faktor Faktor Resikonya Sama Dengan Etiologi Nah Rumusannya Disini Adalah Problem Tambah Etiologi Contohnya Contoh Diagnosanya Itu Adalah Resiko Hipotermi Yang Berhubungan Dengan Status Neonatus Prematur Diagnosis 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 Ketiga Diagnosis Keperawatan Kemungkinan Yang Artinya Merupakan Pertanyaan Tentang Masalah Yang Diduga Akan Terjadi Atau Masih Memerlukan Data Tambahan Nah Data Tambahan Yang Diperlukan Itu Untuk Memastikan Adanya Tanda Atau Gejala Utama Faktor Resiko Dan Mengesampingkan Adanya Diagnosis Jadi Dapat Dirumuskan Itu Problem Dan Etiologi Contoh Diagnosanya Kemungkinan Kurang Perawatan Diri Makan Yang Berhubungan Dengan Infus Terpasang Di Tangan Kanan Selanjutnya Yang Keempat Diagnosis Keperawatan Sejahtera Atau Positif Dia ini Merupakan Keputusan Klinis Yang Divalidasi Oleh Ungkapan Subjektif Yang Positif Ketika Pola Fungsi Dalam Keadaannya Yang Afektif Nah Keputusan Klinis Ini Tentang Keadaan Individu Keluarga Atau Masyarakat Dalam Transisi Dari Tingkat Sejahtera Tertentu Ketingkat Sejahtera Yang Lebih Tinggi Nah Disini Komponennya Ada Label potensial Peningkatan Serta etiologi Tidak ada Atau Bila ada etiologinya Adalah potensi klien Yang akan ditingkatkan Bisa kita lihat Di rumusnya Itu P Atau P Nah Apa Apa Saja Perencanaan Keperawatan Apa Definisinya Nah Perencanaan Itu adalah Pengembangan Strategi Desain Untuk Mencegah Mengurangi Dan Mengatasi Masalah-masalah Yang telah Diidentifikasi Dalam Diagnosis Keperawatan Ada Beberapa Tujuan Rencana Keperawatan Yaitu Tujuan Administrasi Dan Tujuan Klinik Tujuan Administrasi Ini Dia Mengidentifikasi Fokus Keperawatan Fokus Intervesi Keperawatan Yang dapat Diidentifikasi Melalui Rencana Keperawatan Yang Disusun Sedangkan Tujuan Klinik Itu Merupakan Penunjuk Dalam Pelaksanaan Tindakan Keperawatan Dimana Tindakan Keperawatan Itu Selalu Berpedoman Pada Perencanaan Yang Telah Kita Buat Jadi Tidak Ada Satu Tindakan Pun Yang Keluar Dari Perencanaan Semua Rencana Yang Kita Tetapkan Merupakan Pilihan Yang Rasional Atau Ilmiah Dan Betul-betul Diperlukan Untuk Mengatasi Masalah Yang Terjadi Nah Ada Beberapa Standar Teknik Dalam Membuat Skala Prioritas Yaitu Dari Standar Asuhan Keperawatan Dan Menurut Depkes RI Yang Berisi Tentang Pedoman Asuhan Keperawatan Berdasarkan Hierarki Maslow Berdasarkan Pendekatan Body System Nah Ada Beberapa Formulasi Untuk Membuat Rumusan Dalam Menentukan Tujuan Formulasi Pertama Yaitu Bisa kita Lihat Di Rumus SPHKT Nah Yang Artinya S Subject Yaitu Siapa Yang Mencapai Tujuan Kalau P Adalah Predikat Dimana Kata kerja Yang dapat Kita Ukur Kita Tulis Sebelum Kata kerja Kata Mampu Nah Kalau H Itu Artinya Hasil Respon Fisiologis Dan Gaya Hidup Kita Yang Kita Harapkan Dari Klien Terhadap Intervensi K Itu Artinya Kriteria Yang Mengukur Kemajuan Klien Dalam Mencapai Hasil T Itu Artinya Timer Target Waktu Periode Tertentu Untuk Mencapai Kriteria Hasil Nah Kita Lihat Formulasi Yang Kedua Itu Dia Rumus S Plus P Plus K S Itu Artinya Subject P Predikat Atau Perlaku Yang Diinginkan Setelah Klien Mencapai Tujuan K Itu T Kriteria Atau Kondisi Pencapaian Tujuan Sedangkan Formulasi Ketiga Smart S Plus M Plus A Plus R Plus T Saban T Nah Berdasarkan Rumus Ini S Spesifik Berfokus Pada Pasien Singkat Dan Jelas M Adalah Measurable Dapat Diukur A Adalah Achievable Realistis R Adalah Rationable Ditentukan Oleh Perawat Dan Klien Dan T Time Atau Kontrak Waktu Di sini Ada Formula Tujuan Tencana Keperawatan Bisa Bisa Kita Lihat Yang Pertama Adalah Klien Dapat Beradaptasi Terhadap Nyeri Selama Proses Persalinan Contoh Yang Kedua Nyeri Berkurang Dalam Waktu 1x24 Jam Yang Ketiga Nyeri Hilang Dalam Waktu 3x24 Jam Lalu Integritas Kulit Tetap Utuh Selama Klien Tidak Sadar Lalu Klien Mampu Berjalan Sejauh 10 Meter Dengan Bantuan Satu Orang Perawat Dalam Waktu 3x24 Jam Selanjutnya Istri Klien Mampu Menyuntikkan Insulin Dengan Benar Setelah Pembelajaran Selama 30 Menit Berikutnya Setelah Pembelajaran Yang Pertama Klien Mampu Mendemonstrasikan Breast Care Dengan Benar Yang Terakhir Toleransi Aktivitas Klien Meningkat Dalam Waktu 2x24 Jam Nah Selanjutnya Itu ada Formula Dalam Menetapkan Kriteria Hasil Rencana Keperawatan Bisa Kita Lihat Beberapa Contoh Kriteria Hasil Yang Ada Di Dalam Tabel Yang Pertama Itu Contoh Kriteria Hasil Berhubungan Dengan Aspek Afektif Seperti Menyatakan Keinginan Untuk Berhubungan Dengan Staff Lalu Mengungkapkan Perasaan Kecemasan Secara Terbuka Lalu Mampu Mengidentifikasi Perasaan Tentang Aspek Positif Dan Negatif Diri Dengan Seimbang Contoh Kriteria Hasil Yang Berhubungan Dengan Aspek Psikomotor Itu Mampu Mendemonstrasikan Perawatan Lipusat Dengan Benar Mampu Mendemonstrasikan Cara Menyuntik Insulin Dengan Benar Lalu Mampu Mendemonstrasikan Cara Perawatan Payudara Postpartum Dengan Benar Selanjutnya Contoh Kriteria Hasil Yang Berhubungan Dengan Aspek Perubahan Fungsi Tubuh Yang Pertama Itu Kita Tampak Ada Wajah Relax Habis Itu Konjungtiva Merah Muda Volume Cairan Seimbang 2000 CC Perhari Nadi 60-100 Kali Permenit Suhu 36-37 C Derajat Celcius Itu dia Formulasi Dalam Menetapkan Kriteria Hasil Rencana Keperawatan Ada Beberapa Tipe Rencana Tindakan Keperawatan Yang Pertama Itu Tipe Yang Pertama Adalah Diagnostik Atau Observasi Rencana Tindakan Keperawatan Diagnostik Itu Adalah Rencana Tindakan Untuk Mengkaji Atau Melakukan Observasi Terhadap Kemajuan Klien Dengan Pemantauan Secara Langsung Yang Kita Lakukan Secara Kontinu Dengan Observasi Ini Diharapkan Hal-hal Yang Kita Tetapkan Dalam Kriteria Hasil Dapat Kita Pantau Secara Berkesinambungan Sampai Tujuannya Berhasil Dicapai Yang Kedua Itu Terapeutik Atau Nursing Treatment Disini Rencana Tindakan Keperawatan Terapeutik Rencana Tindakan Yang Ditetapkan Untuk Mengurangi Memperbaiki Dan Mencegah Perluasan Masalah Rencana Tindakan Ini Dia Itu Berupa Intervensi Mandiri Yang Mandiri Kita Yang Bersumber Dari Ilmu Kiat Dan Seni Keperawatan Selanjutnya Tipe berikutnya Penyuluhan Atau Health Education Rencana Tindakan Ini Berbentuk Pendidikan Kesehatan Dimana Kita Yang Kita Tetapkan Untuk Meningkatkan Perawatan Diri Klien Dengan Penekanan Pada Partisipasi Klien Untuk Bertanggung Jawab Terhadap Perawatan Diri Terutama Untuk Perawatan Yang Di Rumah Selanjutnya Adalah Tipe Rujukan Atau Kolaborasi Atau Medical Treatment Di Sini Rencana Tindakan Keperawatan Kolaboratif Adalah Tindakan Medis Yang Dilimpahkan Kepada Kita Rencana Kolaboratif Ini Disesuaikan Dengan Masalah Yang Terjadi Nah Disini Bisa Teman Teman Lihat Ada Contoh Rencana Tindakan Keperawatan Contoh Rencana Tindakan Keperawatan Diagnostik Seperti Lakukan Observasi Terhadap Tekanan Darah Nadi Suhu Dan Respirasi Setiap 8 Jam Lalu Lakukan Observasi Terhadap Intake Dan Selanjutnya Lakukan Observasi Terhadap Tingkat Kesadaran Dan Tanda Tanda Peningkatan Tekanan Intrakranial Contoh Rencana Tindakan Keperawatan Trapetik Yaitu Lakukan ROM Atau Ring of Motion Pastif Pada Kaki Klien Empat Kali Perhari Yang Kedua Lakukan Counter Pressure Pada Daerah Sakral Sewaktu His Dan Lakukan Manajemen Keperawatan Luka Gangren Setiap Hari Selanjutnya Ada Rencana Tindakan Keperawatan Penyuluhan Seperti Jelaskan Pada Keluarga Tentang Perawatan Anak Demam Di rumah Jelaskan Pada Klien Dan Keluarga Tentang Diet Diabetes Melitus Lalu Jelaskan Pada Klien Dan Keluarga Tentang Penyakit Dan Perawatannya Contoh Rencana Tindakan Kolaboratif Seperti Laksanakan Hasil Kolaborasi Pemberian Paracetamol 3x500mg Perhari Lalu Melaksanakan Hasil Kolaborasi Infus D5 2000cc Perhari Disini Agar Teman Teman Lebih Memahami Bagaimana Cara Menetapkan Rasional Rencana Tindakan Kita Bisa Lihat Contohnya Ini Pada Contoh Rasional Tindakan Referral Atau Rujukan Misalnya Rencana Tindakannya Berikan Resep 3x5mg Per oral Rasional Resepin Itu Mengosongkan Ketokolamin Dan Serotonin Di Otak Adrenal Dan Jantung Serta Menghambat Ambilan Norepineprin Dalam Fesikal Prasinap Yang Kedua Itu Rencana Tindakannya Contohnya Berikan Tiazid Sesuai Dosis Protab Rasional Tiazid Itu Penghambatan Mekanisme Reabsorpsi Elektrolit Pada Tubuli Distal Sehingga Terjadi Peningkatan Ekstresi Natrium Klorida Dan Sejumlah Air Selanjutnya Itu adalah Implementasi Keperawatan Atau Pelaksanaan Dari Intervensi Yang Sudah Kita Rencanakan Pelaksanaan Itu Adalah Realisasi Serencana Tindakan Untuk Mencapai Tujuan Yang Telah Kita Tetapkan Tadi Kegiatan Dalam Pelaksanaan Ini Meliputi Pengumpulan Data Berkelanjutan Mengobservasi Respon Klien Selama Dan Sesudah Pelaksanaan Tindakan Serta Menilai Data Yang Baru Ada Beberapa Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Keperawatan Yang Pertama Kemampuan Intelektual Teknikal Dan Interpersonal Yang Kedua Kemampuan Menilai Data Baru Yang Ketiga Kreativitas Dan Inovasi Dalam Membuat Modifikasi Rencana Tindakan Yang Keempat Penyesuaian Selama Berinteraksi Dengan Klien Yang Kelima Kemampuan Mengambil Kebutuhan Dalam Memodifikasi Pelaksanaannya Yang Keenam Kemampuan Untuk Menjamin Kenyamanan Dan Keamanan Serta Efektivitas Tindakan Nah Disini Dapat Kita Lihat Tahap-tahap Dalam Pelaksanaan Tindakan Nah Tahap Yang Pertama Itu Adalah Tahap Persiapan Kegiatan Intervensinya Adalah Kita Review Rencana Tindakan Keperawatan Analisis Pengetahuan Dan Keterampilan Antisipasi Komplikasi Yang Akan Timbul Lalu Mempersiapkan Peralatan Waktu Tenaga Alat Mengidentifikasi Aspek-aspek Hukum Dan Etik Selanjutnya Memperhatikan Hak-hak Pasien Nah Kalau Di Tahap Pelaksanaan Itu Kegiatan Intervensinya Berfokus Pada Klien Berorientasi Pada Tujuan Dan Kriteria Hasil Dan Memperhatikan Keamanan Fisik Dan Psikologis Klien Serta Kompeten Selanjutnya Selanjutnya Tahap Terakhir Itu Tahap Sesudah Pelaksanaan Kegiatan Intervensinya Dengan Menilai Keberhasilan Tindakan Lalu Mendokumentasikan Tindakan Yang Meliputi Aktivitas Tindakan Keperawatan Hasil Atau Respon Pasien Ada Tanggal Perjam Nomor Diagnosis Keperawatan Dan Tanda Tangan Kita Sebagai Seorang Perawat Nah Disini Kita Bisa Lihat Contoh Pelaksanaan Tindakan Keperawatan Disitu Ada Tabel Diagnosis Keperawatan Ada Tabel Tanggal Perjam Dan Tindakan Yang Kita Lakukan Dan Siapa Perawat Yang Melakukan Tindakan Tersebut Perawat Tersebut Menuliskan Nama Dan Para Nah Selanjutnya Adalah Evaluasi Keperawatan Nah Evaluasi Keperawatan Itu Tujuan Evaluasi Keperawatan Dan Proses Evaluasi Keperawatan Perlu Kita Ketahui Yang Mana Evaluasi Keperawatan Itu Adalah Penilaian Dengan Cara Membandingkan Perubahan Keadaan Pasien Atau Hasil Yang Diamati Dengan Tujuan Dan Kriteria Hasil Yang Kita Buat Pada Tata Perencanaan Kenapa Kita Harus Membuat Evaluasi Keperawatan Nah Kita Harus Tahu Tujuan Dari Evaluasi Itu Apa Yaitu Dalam Mengakhiri Rencana Tindakan Keperawatan Ataupun Memodifikasi Rencana Tindakan Keperawatan Serta Meneruskan Rencana Tindakan Keperawatan Tersebut Nah Ada Berbagai Macam Proses Evaluasi Tersebut Ada Dengan Mengukur Pencapaian Tujuan Disitu Kita Melakukan Interview Dan Tanya Jawab Kembali Nah Disini Ada Contoh Evaluasi Menggunakan Swap Teman-teman Bisa Lihat Disitu Ada Masalah Tabel Masalah Keperawatan Tanggal Dan Jam Dan Catatan Kekembangan Di Swap Itu S Adalah Subject O Nya Adalah Objek A Nya Adalah Analisis P Nya Adalah Planning Kita Mau Kita Planning Apakah Akan Dihentikan Tindakan Keperawatannya Atau Dimodifikasi Atau Dilanjutkan Nah Selanjutnya Itu Ada Komponen Yang berikutnya Kita Gunakan Adalah Swapi Atau Swapier Yang mana S nya Tadi Data Subjektif Data Yang berdasarkan Keluhan Yang Diucapkan Objektif Data Yang berdasarkan Hasil Pengukuran Hasil Observasi Analisis Itu Adalah Interpretasi Dari Data Subjektif Dan Objektif Serta Analisis Kalau Planning Itu Apa Yang Akan Kita Lakukan Apakah Kita Hentikan Kita Modifikasi Tindakannya Atau Seperti Apa Kalau I nya Adalah Implementasi Nah Implementasi Ini Adalah Tindakan Keperawatan Dilakukan Sesuatu Dengan Instruksi Yang Telah Teridentifikasi Dalam Komponen P Tadi Perencanaan Tadi Jangan Lupa Menuliskan Tanggal Dan Jam Pelaksanaannya Kalau E Kita Evaluasi Kembali Evaluasi Adalah Respon Klien Setelah Dilakukan Tindakan Keperawatan Dan R Adalah Reassessment Nah Kita Lakukan Pengkajian Ulang Yang Dilakukan Terhadap Rencanaan Setelah Diketahui Hasil Evaluasi Apakah Dari Rencana Tindakan Itu Perlu Dilanjutkan Dimodifikasi Atau Dihentikan Nah Pada Tabel Ini Bisa Kita Lihat Contoh Swabier Itu Seperti Apa Oke Selesai Materi Kita Tentang Proses Keperawatan Jadi Dapat Disimpulkan Disini Bahwa Proses Keperawatan Itu Adalah Suatu Panduan Untuk Memberikan Asuan Keperawatan Profesional Baik Untuk Individu Kelompok Keluarga Dan Komunitas Berdasarkan Prinsip Ilmiah Dan Melalui Suatu Tahapan Tahapan Seperti Apa Yang Ada Kita Bahas Tadi Itu Seperti Pengkajian Diagnosa Rencana Intervensi Implementasi Dan Semoga Materi Ini Bermanfaat Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh